Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Kota Pematang Siantar pada pemilu serentak 2019 sangat tinggi dan melebihi target. Hal tersebut dikatakan pada saat pelepasan hasil pleno Kota Pematang Siantar menuju KPU Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut Daniel Sibarani mengatakan presentase partisipasi pemilih Kota Pematang Siantar hingga mencapai 81,2 persen. Presentasi tersebut dinilai telah melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Pematang Siantar yaitu sebesar 77,5 persen. Selain itu untuk partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas juga mengalami peningkatan sebanyak 73 orang, dari sebelumnya hanya 22 orang. Sementara itu Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu yang ikut dalam pelepasan hasil pleno Kota Pematang Siantar mengatakan kondisi keamanan Kota Pematang Siantar pada saat pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu 2019 sangat kondusif. Sudah kita tetapkan, lalu ini dalam hukum DB1 nanti akan kita sampaikan berapa klinotik katalogis. Perhitungan kita partisipasi pemilih di angka 81,2 persen. Naik berapa persen Pak? Dari sebelumnya yang 70,3 persen ada perubahan kenaikan. Untuk penyandang ini, disabilitas berapa yang? Penyandang di pekas dari 22 ekitar rata ada sekitar 73 yang ada di TPS. Pak, yang hari ini sama Pesta Demokrasi di Kota Pematang Siantar ini, apakah semua berjalan yang lancar dengan baik? Apakah ada kondisi yang rawan selama ini, Pak? Jadi dari 8 kecamatan, kemudian 53 kelurahan, dan 761 TPS PPK telah diserahkan semua ke KPU Kota Madya, dan itu sudah disidangkan, tidak ada hal-hal yang signifikan. Dan kita berharap sampai nanti di KPU Provinsi tidak ada hal-hal yang signifikan lagi, sehingga semua berjalan lancar. Dan Forkopinda menjaga jalannya sidang pleno di KPU dengan aman tertib dan lancar. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata.